Hai kenapa lu kok motornya kagak bisa lagi sih lah ya 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 motornya ngedrop ya ya ada... ada powerbeng gak lu tadi gak dipulin, emang ngarger ya bukan, gua kemarin chargernya HP doang hahahaha Jah, bagimana dong? ini mau ngisi beginian nyolokkan dimana motor nih tenang aja kayaknya ini udah sedikit lagi dah kerumahan arah sumbernya dah ini muter ya, ntar di muter lu colong lu nah kita kan orang kaya sudah, enggak usah ini Ini nanti kalau ada yang mau ngambil Gue kasih aja langsung kuncinya disini Udah kita gimana Kalau kita langsung ke rumah narasumbernya Boleh Gue punya kekuatan Gue diajari nama Regen Bismillah lagi nih Begini Satu Dua Tiga Tuh kan udah sampe Apa Apa Ya Allah Gua kayak salah mantra Kalau normal Gue nyangkut disini sih Kaga tau lu keberatan kali Nah ini kita udah sampe rumahnya Ini rumahnya Fah Iya Ini baru basementnya doang Ini kita mau kemana sih Fah Ini rumah siapa sih Fah Ini kita mau ke Pak Bos Ganteng Lu tau aja kalau gue demen yang Ganteng-Ganteng Kali aja kan Tapi dianya gak demen kayaknya Iya juga sih Jadi Pak Bos Ganteng ini sebenernya siapa Dia aslinya pengusaha skincare ternyata Emang seganteng apa sih Ini kan gue udah sering ketemu bule-bule nih cakep-cakep Lekan matanya biru Ini sih ganteng apa sih Lu tau Kim Bung Eh nian Lin Min Ho Tau Lin Min Ho Nah sejenis mereka itu dia Cuman ini bedanya Lin Min Ho di Korea jadi kebayoran baru Pokoknya Cuman sih gue penasaran kan kita bilang ganteng banget Gue mau liat nih Halo 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 Coba boleh pegang tangannya gak Rumah-rumah, Pak Bojanteng ini. Oh, lihat. Caket banget. Let's go, let's go. Kita lihat rumahnya, yuk. Pak, gue pingsan nih, Pak. Pak. Good morning, Sokiners. Sudah siap jalan-jalan sukses sambil merecharge asupan motivasi kembali? Kuy. Kalau biasanya pengusaha skincare identik dengan kaum perempuan, nah, ternyata ada lho kaum Adam yang bisnisnya skincare udah gitu ganteng pula. Ditemani dua host banyak tanya Boyan dan Arafah, kita mau main ke rumah beliau yang kata netizen sih mirip opa-opa Korea. Please welcome Pak Hendritan. Pagi ini Boyan dan Arafah diajak Pak Hendritan ngiterin rumahnya yang super megah dan punya fasilitas super lengkap bingit. Mulai dari nengok koleksi motor yang dibeli pas gabut di masa pandemi, ngepoin tempat gymnya yang super lengkap kayak di mall, nyobain simulasi golf ratusan juta, ruang playground super gede khusus anak di lantai atas, ruang khusus karaoke, sampai ngintipin interior rumah Pak Hendritan yang pastinya super muahal. Tapi ada sisi unik yang patut kita contoh nih guys dari Pak Hendritan. Seaking seriusnya berbisnis, ternyata Pak Hendritan sudah memakai produk skincarenya sendiri selama bertahun-tahun sebelum dilaunching ke masyarakat alias gak asal jual. Buset! Dijamin episode hari ini gak abis-abis deh surprise-nya. Karena ternyata banyak kejutan lain di rumahnya Pak Hendritan yang akan membagongkan jiwa mendang mending kalian. Makanya let's go kita tonton acaranya, kita curi ilmunya di Sobat Miss Queen hari ini. Cap Cus! Pak Hendri, Pak Hendri nih tangan Pak Hendri nih. Oh Bapak mungkin hitam, saya tuh berani buka mata nih Pak. Wah! Bapak asyong nih bangunin buah. Kasih yang ditinggalin nih. Lu gak apa-apa. Yang ini bener kan? Tiba-tiba banget nih Bapaknya. Banyak. Bahkan kalau di tingkat saya lihat kan Bapak hobinya kerja mulu nih Pak. Nah sekarang nih Bapak lagi sibuk apa nih Pak? Kan memang kalau sekarang kan hari ini kan memang ngususin waktu buat Arafah sama Boyen nih. Bisa kali kita ke ganjit ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih Pak ini banyak banget motornya nih motor-motor vintage ya. Iya, iya. Emang hobi Bapak ini ya? Nggak, enggak. Jadi sebetulnya hobiku ini olahraga ya kerja. Cuman kemarin kan pandemi. PSBB kan di rumah gak ada kerjaan toh. Benar. Ngeliatin Instagram, Instagram kok ini motor tua kok lucu-lucu. Karena ngeliat lucu jadi beli satu lah. Iya. Beli satu, dua, dua mau tiga. Tiga jadi enam, enam terus dan seterusnya. Ini yang beberapa baru jadi. Coba beberapa ada yang dibawa sama temen. Pak itu di temen kenapa dikasih-kasih lain. Percaya aja nih temen-temen. Temen-temen sama Pak barang utang mulu Pak. Iya kan kumpul bareng, motoran bareng. Mereka seneng ya. Mereka ambil. Ambil minjam, ambil bola diambil. Ya apalah itulah. Iya bener banget sama Bapak. Enak banget lah. Kan gak dipakai juga. Di sini kekenuan juga, Kak. Paknya gak dipakai mana, Pak? Ini gak dipakai. Nanti Boyan ambil aja. Iya bener Pak! Iya bener Pak! Iya bener Pak! Ambil ininya doang. Kan jangan sekiannya. Spionnya. Selasnya itu. Lu jangan ger. Jadi nih Pak. Ngomong-ngomong total motor tuh ada berapa dan yang dibengtang ada berapa nih Pak? Mungkin sama yang ada di temen apa segala. Mungkin 30an lebih 40 kali ya. Mengin jadi dealer aja Pak, lumayan. Untuknya gede. Iya sih marketingnya deh Pak. Gak apa-apa deh Pak. Kalau yang ini, ini kenang-kenangan. Kenang-kenangan nih? Ini jadi, ini aku dapet undian. Dapet dari satu bank, zaman dulu 2004. Nah hari itu aku kerja warawiri. Pake ini. Oh ada sejarahnya nih. Iya ada ini ada sejarahnya. Oh jadi dari ujung sampai sini nih motor gabut. Karena sebelas itu motor sejarah. Makan dulu nomor satu tuh. Ada satu lagi. Dulu saya pake dua. Satu ini satu lagi. Pake dua gimana Pak begitu? Pake satu bener-bener. Ganti-gantian. Pake pake satu cuma punya dua. Satu lagi Viz Air. F1 ZR jawa dulu. Yamaha dua tak. Tapi bapak nih dari poster tubuhnya udah kaya kriteria kita. Ini Pak kayak superman. Kayak superman pak toker gitu. Kau adanya tegap. Tapi kalau mau. Bapak barangnya bagus begini kenceng. Saya suka olahraga. Gimanapun juga biasanya kalau ada. Gak gim. Ya nge-gim. Kalau ada kesempatan let's say katakan 30 menit, 40 menit. Buru-buru langsung balik buru-buru nge-gyim. Oh nge-gyim gimana biasanya digancit-gancit. Dgancit di kokos. Gak gimana Pak. Aku pas bikin gym di rumah. Gak jim pindah kesini. Supaya nge-gyimnya lebih gampang. Jadi efisien kan waktunya. Jadi bapak nge-gyimnya di rumah. Nge-gyimnya di rumah. Semua alat-alatnya di rumah. Ada. Iya ada di rumah. Tapi mana pun aja bikin member. Mau gak member. Lu marketing buat nge-gyim ya. Biar dapet gratis aku. Boleh. Boleh. Keren banget. disini tapi ngomong-ngomong ini tepat juga gede banget emang saya sendiri-sendiri sendiri-sendiri gini biasa sendiri cuman kadang-kadang teman sekolah suka datang lantai latihan barang cuma kebanyakan yang saya pakai sendiri ini beli-beli ginian semua berarti ini tandanya ini waktu itu lebih mahal ya Pak menurut Bapak ya Pak iya supaya supaya efisien tapi ini sebanyak ini Pak ini ada berapa alat Pak ada berapa ya saya nggak pernah hitung nggak tahu kita hitung yuk 1234 223 25 kali ini selama Bapak beli Bapak baru tahu nih pas syuting sobat miskin alat ini ada 23 soalnya kan pada saat beli alat itu kan enggak enggak dihitungin alat ada berapa tapi kan ini buat 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 nanti gue latihan dada pakai apa aja ya buat saya latihan punggung pakainya apa aja alat jadi nggak pernah dihitungin memang tapi ngomong-ngomong dulu Bapak pas beli alat ini Bapak beli satu-satu dulu apa emang beli semuanya sekali gabruk langsung-langsung langsung iya iya beli di online online kita menanya berdua nih Pak kita kalau belanja online itu mikirin oh gini saya justru karena belanja online biasanya saya ngitung nih misalkan instan ya 42.000 nih belinya lima tak tambahin deh jadi 10 masih 42.000 emasih 42.000 kan efisien tak tambahin lagi 15 masih 42.000 gak pengirimannya masih 42.000 tambahin lagi 20 oh 20 berubah tak turunin dari 20.000 turunin 18 17 lihat kalau yang 42.000 maksimalnya berapa baru tak check out jadi supaya hitungan supaya-supaya hitungan hitungan per botol per botol ya jadi lebih murah kalau beli siapun hitungan per satu botol jadi lebih murah jadi warung madura ini buat saya latihan golf jadi supaya waktu efisien kalau pergi ke apa namanya driving range kan kadang-kadang dapat tempat kadang-kadang enggak nah sengaja kita buat di rumah supaya bisa latihan kapan aja jadi pas ada kesempatan waktu balik kesempatan waktu yang singkat bisa latihan Pak kita mau coba besokan Pak saya kalau saya diajak sama temen-temen rakyat nih Pak boleh boleh mainnya di luar kan panas lupa ya iya iya boleh 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 ini cobain ya Pak Pak emang golok di dalam begini sama di lapang rasanya sama Pak enggak dong ini kan adem enak nggak mau kepanasan gitu ya Pak ya juga main golf nggak mungkin nggak kepanasan cuman kalau latihan paling nggak jangan kepanasan lah cuman kalau di sini kan enak karena kan ada kita bisa baca swing speed kita cepetnya seberapa cepet backspin kita seberapa cepat dan sebagainya aku bisa dibaca kelihatannya ada datanya ini sebenarnya saya nih penasaran banget nih amani mesin nih Pak ini kalau harusnya harga ini ditukar sama benda pesan harga apa nih Pak 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 ini 300 juta ada perbeginan Pak dikit ya kurang dikit lebih murah lah enggak segitulah ngaco Pak ini depan begini saya mendingan di rumah di Taman Adiasa tiga rata iya betul-betul cuma nggak dapet sehat kalau ini kan dapet sehat ya Allah udah sehat Pak di komplek itu sehat Pak nomor satu kan hidup tuh sehat yang kedua bahagia tiga baru rejeki nggak boleh kebalik-balik tapi kalau nggak ada duit juga nggak sehat Pak yaaah 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 yaaah